Kalian tahu nggak, data menunjukkan ada 1 dari 3 atau sekitar 15 juta lebih anak-anak Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental yang kebanyakan dialami oleh seseorang yang berada di umur belasan hingga 20 tahunan. Sementara itu secara global, menurut situs WHO itu sendiri, kurang lebih ditemukan 20% dari anak-anak dan dermaja di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan mental yang berarti ada ratusan juta orang di dunia mengalami permasalahan tersebut. Dan yang sangat disayangkan adalah kebanyakan dari persoalan tersebut berakhir dengan kabar yang kurang menyenangkan, yakni bunuh diri. Kita akan bahas semua itu, kita akan bahas mengapa semua itu terjadi dan mengapa situasinya kian rumit dan berantakan, yang ditandai dengan statistik yang semakin melonjak. Kita juga akan bahas mengapa buku-buku pengembangan diri bukan sesuatu yang dapat berpengaruh cukup besar. Kita juga akan mengulas mengapa kutipan atau quotes-quotes bullshit di internet tidak dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum itu, tolong tekan tombol subscribe dan like, kemudian siapkan diri kalian, karena kita akan masuk ke dalam pembahasan cukup panjang mengenai kesadaran dan kenyataan yang manusia miliki, yang berpengaruh secara signifikan dalam kondisi jiwa kita sebagai manusia. Seringkali, pembahasan perihal jiwa dikaitkan dengan pikiran yang manusia miliki, yang mana seseorang dianjurkan untuk mengubah pola pikirnya, jika memang kondisi yang dimilikinya juga ingin berubah. Namun, situasi tersebut bukan jawaban yang dapat dikatakan sepenuhnya tepat. Terlebih, saat seseorang tidak memiliki banyak hal dalam pikirannya. Mereka yang jiwanya terganggu, maka di saat bersamaan, pikiran yang dimilikinya juga terganggu. Jadi, apa yang disebut dengan upaya pengelolaan pikiran itu cukup omong kosong. Terlebih, ketika cara pandang dirinya tentang hidup tidak berusaha untuk diubah juga. Identitas manusia menjadi dasar dari nilai kesehatan sebuah jiwa. Seringkali, gangguan kesehatan mental terjadi dikarenakan dirinya yang tidak mengetahui identitas yang dimilikinya. Seseorang seolah tidak mengetahui dirinya itu siapa. Hidupnya mau dibawa kemana dan tujuan dari hidupnya itu apa. Semua menjadi pertanyaan yang tidak dipertemukan dengan jawaban yang seharusnya. Pada akhirnya, bersamaan dengan pertanyaan tersebut yang terabaikan, atau gagal mendapat jawaban terbaik, orang tersebut memilih jalan pintas untuk menjawab pertanyaan itu. Yang bisa dicontohkan dengan sebuah hobi, kesibukan, fanatisme, game online, dan lain-lain. Namun, pada dasarnya dikarenakan pertanyaan dasarakah nilai dari hidup sebelumnya tidak mampu untuk dijawab, maka dirinya masih dihantui pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa dirinya sadari, yang pada akhirnya lahir dalam bentuk krisis di usia dewasa. Khusus bagi anak-anak atau remaja, krisis yang dialami paling besar dikarenakan dirinya mengegam sebuah nilai yang benar-benar sangat rapuh, atau dengan kata lain dirinya memilih sebuah tujuan hidup yang tidak jelas. Atau mungkin, dirinya bahkan tidak mau memikirkan secara kritis perihal kehidupan yang dijalani, yang mengakibatkan pemahaman yang dimilikinya tentang hidup menjadi sangat berantakan. Ada beberapa cara untuk melawan atau keluar dari permasalahan kesehatan mental tersebut. Salah satunya adalah ke psikiater. Mungkin apa yang dibicarakan atau didiskusikan dengan seorang psikiater tidak terlalu membantu. Namun, efek obat yang diberikan olehnya akan benar-benar memberikan dampak yang cukup signifikan. Saya dapat mengatakan hal tersebut karena saya sendiri telah merasakan efeknya. Namun di sisi lain, kalian akan seolah dipaksa oleh keadaan untuk meminum obat tersebut demi efek yang diharapkan. Yang terkadang, kebutuhan dosisnya justru semakin membesar hari demi hari. Nilai lain yang cukup saya hindari dari obat psikiater adalah efek dari matinya imajinasi dikarenakan obat tersebut. Dan itu adalah fakta yang dapat kalian temukan sendiri kebenarannya. Bahwa obat-obatan kesehatan mental memang membunuh dan menyekat imajinasi seseorang. Hal tersebut pula lah yang kemudian menyebabkan saya memilih untuk berhenti meminum obat-obatan tersebut. Dan memilih untuk melawan secara langsung apa yang membuat diri saya cemas dan apa yang membuat diri saya tertekan. Jadi, bagaimana dapat menemukan jawaban terbaik dari semua permasalahan itu atau dengan kata lain bagaimana melawan kesehatan mental yang kita hadapi? Pada dasarnya jawabannya cukup sederhana. Yang ini memahami tujuan hidup kita dan memahami makna dalam hidup kita itu apa. Sudahkah kita berada di jalan yang tepat menuju tujuan tersebut dan sudahkah kita menggenggam sebuah nilai yang tepat dalam kehidupan? Tujuan itu sendiri tidak dapat berhenti dengan jawaban instan seperti hobi dan kesibukan yang dijalani. Kalian harus berani untuk mempertanyakan kembali. Untuk apa saya menjalani hobi dan kesibukan ini? Apa untungnya bagi saya? Jika kalian tidak menemukan apapun dalam kesibukan dan hobi tersebut, maka kemungkinan besar masalah yang sama dalam konteks kesehatan mental tersebut akan datang kembali pada waktunya. Namun, ketika dalam kesibukan atau hobi tersebut kalian menemukan sebuah makna seperti keinginan untuk menjadi berguna atau nilai lain yang melampaui kepentingan diri kita sebagai manusia, maka kemungkinan besar kesibukan atau hobi tersebut dapat berpengaruh cukup besar dalam membantu kesehatan mental Anda. Selain lain yang sering diragukan adalah keterkaitan agama dengan kesehatan mental. Mereka yang terbiasa berpikir logis dan rasional seolah tak percaya bahwa mendekatkan diri ke Tuhan akan menenangkan diri dan menenangkan hati seseorang, serta membawa dirinya pada sebuah kedamaian. Padahal hal-hal tersebut justru benar-benar rasional dan logis. Mengapa demikian? Pendekatan diri kepada Tuhan adalah sebuah bentuk sadaran diri bahwa dirinya bukan apa-apa di dunia ini. Dirinya secara tidak langsung menyadari nilai dari keberadaannya yang memanglah bukan peran utama di bumi. Dirinya juga menyerahkan beragam hal yang pada dasarnya tidak mampu dikuasai olehnya dan dirinya sadar bahwa yang maha kuasa lah yang mengatur segalanya dan menerima beragam keadaan yang dirinya hadapi dengan tangan yang terbuka. Bukankah itu terdengar sangat logis? Dengan kata lain, agama memberi orang tersesat yang tidak mengetahui apapun tentang hidupnya tersebut sebuah jalan hidup. Agama juga memberi kemungkinan pada dirinya akan sebuah kehidupan lain, yakni sebuah kehidupan yang menerima kenyataan dengan anggun dan berdamai dengan keadaan yang ada. Saya justru lebih menyarankan orang-orang untuk menempuh langkah tersebut, alih-alih jalan obat-obatan yang justru dapat memberi efek candu dan kemungkinan untuk tidak sembuh. Tapi balik lagi, hidup kalian ya ada di tangan kalian masing-masing, jadi ya terserah kalian. Video ini mungkin sudah terlalu panjang. Saya juga nggak mungkin bisa jelasin semuanya sekaligus tentang nilai dari kesehatan mental. Jadi mohon maaf jika ada yang terlewatkan, tapi kalian dapat bertanya di kolom komentar perihal apapun yang kalian ingin tanyakan. Nanti kita bisa bahas dalam sebuah video khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekian, kawasal atas, sengning. Sampai jumpa. Terima kasih.